Saat ini kita bersama dengan Ketua Partai Gerinra Kota Bawabau, Bapak Dr. Andrus Nasiru. Kemarin KPU telah menetapkan terkait dengan dapil dan jumlah kursi yang ada di Kota Bawabau. Gimana Pak Ketua Gerinra menyikapi hal itu? Jadi terima kasih apa yang telah disampaikan oleh KPU, karena kita juga sudah puji material. Tentunya pada Presiden kita sepakati, karena yang pertama bahwa belum ada penambahan kecamatan. Kemudian jumlah penduduk juga kita tidak masuk pada kategori yang masuk pada angka tambahan kursi DPRD ke DPRD. Kemudian yang ketiga belum ada penambahan jumlah, apa namanya, belum ada penambahan kelurahan-kelurahan. Sehingga masih kita menetap seperti semula. Hanya ada saran dari KPU untuk penamaan dapil yang pertama, dapil Betoambari masih dapil 1, dapil 2 itu sudah masuk wilayah dapil 3 sebelumnya. Dan dapil 3 masuk dapil 2 sebelumnya. Itu saja. Nah gimana Pak Ketua menyikapi hal tersebut? Saya kira ini kita sama-sama memahami bahwa perubahan apa, apa yang ada ini yang merupakan perubahan yang tidak terlalu mempengaruhi kebijakan-kebijakan partai. Jadi strategi partai tetap dengan target-target yang telah ditetapkan sebelumnya? Insya Allah tetap kita menjadi target-target sebelumnya sudah kita diskusikan di internal partai. Pak Ketua, kan kemarin juga KPU sudah mengajukan untuk dana hibah terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Gimana terkait dengan hal itu? Apakah akan dilakukan refokusi nganggaran nanti? Gimana Pak Ketua? Itu nanti dikarenasikan dengan pemerintah pada prinsipnya bahwa kalau itu sangat mendesak dan itu harus, maka kita karenasikan pemerintah untuk melakukan upaya-upaya terbaik untuk KPU. Sehingga proses KPU berjalan dengan apa yang diharapkan. Pak Ketua, kan sekarang gerindra kursinya tiga. Apakah ke depan targetnya akan sama atau akan lebih tinggi lagi dari sekarang? Ya, tentunya hampir semua partai mengupayakan lebih tinggi dari apa yang ada sekarang. Nah, target-target itulah yang paling merupakan satu tujuan kami masing-masing partai. Berapa kira-kira target gerindra untuk ke depan 2024? Ya, mudah-mudahan bisa bertambah dari tiga. Menjadi? Menjadi empat lah, ya mungkin insya Allah. Berarti target pimpinan Dewan tetap menjadi incaran di gerindra gitu Pak Ketua? Insya Allah, insya Allah. Apa yang disampaikan kepada para legislator, calon legislator gerindra? Ya, kepada rekan-rekan legislator agar tetap maksimal melakukan upaya-upaya pendekatan dengan masyarakat, melakukan kerja-kerja untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan partai, sehingga kita tidak ada celah di tengah-tengah masyarakat untuk kita bisa memandang partai kita adalah partai yang hanya untuk pemilu. Kemudian bagaimana dengan pemilih sendiri? Apa himbawannya kepada pemilih terhadap gerindra? Ya, kepada pemilih diharapkan untuk berupaya untuk melakukan pemilih hak pilihnya, memberikan hak pilihnya sehingga apa yang menjadi jumlah wajib pilih yang ada di Kota Bawabau yang telah dicatat oleh KPU, itu menjadi salah satu kewajiban masyarakat untuk melakukan pemilihan, melakukan upaya pemilihan di TPS. Ini juga TPS. Oke.